Pemirsa Pasca di Guyur Hujan Deras, tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun 4 pekerja galian pasir di Purwakarta, Jawa Barat. Satu pekerja tewas akibat tertimbun material tebing yang longsor, sementara 3 pekerja lainnya mengalami luka-luka. Tebing setinggi 30 meter, lokasi tambang pasir di Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, longsor. Pasca di Guyur Hujan Deras, hari Rabu. Nah, saat kejadian, 4 pekerja yang sedang menambang pasir tertimbun material tebing longsor. Satu penambang pasir tewas, sementara 3 pekerja lainnya mengalami luka-luka. Jasad korban tewas berhasil dievakuasi tertimbun tanah setebal 50 cm. Usai diselatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat Rabu Malam. Ini sudah berjalan sekitar berapa puluh tahun. Kita sudah ingatkan, sudah ingatkan. Hari ini ada kejadian sekitar jam 3. Jadi pada saat dia mengambil pasir, tiba-tiba di atas 30 meter itu kelongsor akhirnya. Satu pekerja yang mengalami luka masih dirawat di klinik setempat. Sementara 2 pekerja lainnya telah diizinkan pulang setelah kondisi kesehatannya mulai stabil. Usai insiden tewasnya pekerja akibat tertimbun tebing longsor, aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Bojong dan Satres kirim Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, AINews, melaporkan.